Intro Susunan acara Pembukaan kegiatan festival budaya Tahun 2020 Kwartir daerah gerakan Pramuka Jawa Timur Perlu kami sampaikan Untuk menjaga ketertiban Selama virtual ini berlangsung Kami mohon kepada kakak-kakak Peserta untuk dapat menonaktifkan audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan salam Pramuka Yang terhormat Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Bidang Bina Muda dan Satuan Karya Kakak Dr. Andes E.C. Hariyadi Purwantoro MM Andalan Pramuka Luar Biasa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Kakak Dr. Andes Jaka Santosa MSI Dan telah hadir pula narasumber kita Kak Mahsun Ismail dan Kak Joko Susanto Puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas ridhanya kita dapat hadir pada acara virtual pagi hari ini Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Marjayalah Pramuka Hadirin dimohon berdiri Terima kasih atas ridhanya kita dapat hadir pada acara virtual pagi hari ini Terima kasih atas ridhanya kita dapat hadir pada acara virtual pagi hari ini Terima kasih atas ridhanya kita dapat hadir pada acara virtual pagi hari ini Terima kasih telah menonton! 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 mulut makanlah makanan dan minuman yang sehat minum yang cukup agar tubuh segar-hugar dan stamina terjaga adik-adik para peserta yang berbahagia ada sebuah kata-kata bijak yang ingin kakak sampai hiduplah dengan agama maka hidupmu akan terarah hiduplah dengan ilmu maka hidupmu akan mudah dan hidup dengan sit seni budaya maka hidupmu akan indah hal ini sangat tepat sekali apabila adik-adik bersama-sama mengikuti festival budaya yang dilaksanakan pada hari ini festival budaya itu sendiri adik-adik merupakan kegiatan pengenalan kebudayaan yang akan diperuntukkan dari pramuka penegak dan pramuka pandega sejawa timur yang diguti oleh 38 kuartir capang sejawa timur di dalam kegiatan ini adik-adik akan mengikuti dua kegiatan inti yang pertama adalah penugasan pembuatan vlog kemudian yang kedua yaitu adik-adik akan mendapatkan materi atau penyampaian dua materi dalam bentuk ada pun materi yang akan diberikan yang pertama adalah materi terkait dengan bagaimana pentingnya mengenal nilai kebudayaan untuk generasi milenial yang nanti akan disampaikan oleh Kak Joko Santosa maaf Kak Joko Susanto kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan peran dan pramuka sebagai generasi milenial dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang akan disampaikan oleh kakak kita Kak Mahsun Ismail selanjutnya ya terus ya itu materi kedua nanti kalau ini waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan ini dimulai pada kemarin sebenarnya mulai pendaftaran dan hari ini kita buka bersama-sama dan kita akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2020 selanjutnya tujuan kegiatan festival budaya kali ini adalah kita ingin mengenalkan nilai-nilai kebudayaan para anggota gerakan pramuka khususnya di Jawa Timur bukan rasa cinta dan menjaga identitas negara melalui kebudayaan tujuan berikutnya kita ingin meningkatkan rasa toleransi terhadap sebuah perbedaan bagi anggota gerakan pramuka di Jawa Timur mendorong ketertarikan remaja terhadap kebudayaan di daerahnya masing-masing tujuan yang lain adalah peserta dapat mengembangkan dan mengenalkan budaya daerahnya masing-masing keseluruh Indonesia bahkan keseluruh dunia dengan dukungan dan kerja keras panitia serta dukungan kakak-kakak di kuartir cabang sejauh timur hingga saat ini peserta festival budaya pramuka Jawa Timur telah terpenuhi dari 36 kuartir cabang sejauh timur yang terdiri dari 72 peserta putra dan 72 beserta putri para peserta adik-adik yang saya banggakan selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim maka festival budaya daerah Jawa Timur pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai akhirnya dengan ucapan syatyaku kudarmakan darmaku kubaktikan satu pramuka untuk satu Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam terima kasih kami sampaikan sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Kak Dokter Andes Jaka Santosa MSI kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam adik-adik peserta festival budaya dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemelihara alam semesta Kegala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami Ya Rabbana hari ini kami melaksanakan kegiatan yang tidak seperti biasanya namun kami percaya setiap yang terjadi adalah nikmat yang telah kau berikan berikanlah nikmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami agar kami dapat melakukan kegiatan di alam terbuka kembali bukalah pikiran kami lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cermerelang untuk membangun kekuatan bangsa ini Allahumma sholihi wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain Ya Maliku, Ya Kudus, kami agungkan namamu di atas segalanya hanya kepadamu kami bersujud dan kami tumpahkan segala kelugusah kami Ya Rahman, Ya Rahim hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina ajabanan Ya Allah, Ya Tuhan kami limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan hindarkanlah kami dari ajab api neraka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian telah kita ikuti bersama pembukaan kegiatan festival budaya yang telah berlangsung kepada Kak Hariyadi Purwantoro dan Kak Jakasantosa kami sampaikan terima kasih untuk para peserta kami infokan bahwa peserta yang telah terdaftar dan telah mengikuti materi dapat melanjutkan untuk membuat vlog dengan kriteria yang telah disepakati pada saat pembahasan teknis melalui grup WhatsApp kemudian panitia akan mengirimkan piagam penghargaan dan atribut kepada peserta yang telah mengirimkan resum dan naskah vlog sesuai dengan arahan waktu kita TM tadi malam kemudian panitia akan memberikan penghargaan kepada 10 orang peserta yang mendapatkan like terbanyak pada vlog yang telah dibuat baik teman-teman sekalian para peserta kita akan mulai untuk acara yang kita tunggu-tunggu nanti narasumber akan moderator panggil akan saya panggil baik baik untuk acara yang kita tunggu-tunggu akan kita mulai untuk itu kita persilahkan kedua narasumber kita yang terkeren yang terhebat luar biasa yang dimiliki oleh gerakan pramuka Kak Mas Ismail dan Kak Joko Susanto kepadanya kami silahkan baik teman-teman bisa tetap untuk stay untuk kita dapat menerima materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita baik baik untuk Kak Joko sama Kak Masun untuk teman-teman jadi ini adalah kedua narasumber terhebat kita nanti akan saya kenalkan tentang profil dari kedua narasumber kita kalau teman-teman nanti bisa lihat di Instagram masing-masing dari kedua narasumber kita yang pertama nanti dari Kak Joko Susanto materi pertama akan disampaikan oleh Kak Joko Susanto nah yang tengah ini namanya Kak Joko Susanto mohon maaf Kak kami harus memanggil dengan sebutan Kak biar lebih muda gitu meskipun kakek nenek tetap dipanggil Kak teman-teman sekalian para peserta Kak Joko Susanto saat ini aktif sebagai pakar hubungan internasional dan budayawan muda kemudian tentang pendidikan beliau beliau pernah ini yang juga mungkin akan memotivasi kita semua sebagai anak muda beliau pernah melakukan melanjutkan pendidikan di London School of Economic and Political Science di University of London pada tahun 2006-2007 itu untuk S2 ya Kak ya sedua kemudian S1 nya beliau ada di Universitas Erlangga ya lanjut Kak kemudian tentang pengalamannya beliau saat ini aktif sebagai Direktur Emergensi Indonesia Project kemudian di dosen Universitas Erlangga benar ya Kak ya Prodi hubungan internasional kemudian beliau juga pernah di dosen Akademi Kelautan Indonesia teman-teman mungkin yang mau melanjutkan studi kedua Universitas tersebut nanti bisa sharing ke beliau kemudian beliau juga di Diploma Caraka muda Oke terima kasih teman-teman itu perkenalan singkat tentang Kak Joko nanti kita sambung lagi kira-kira boleh nggak apa-apa Kak untuk dijawab bagaimana pengalaman kakak waktu kuliah di London untuk menempuh S2 ya itu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pengalaman penting bukan saja karena hidup di negeri orang tapi juga bagaimana kita bisa mengenal orang lain melihat Indonesia dan saya terkejut begitu salah satu yang saya ingat itu ketika saya di London itu saya justru disitu saya dikejutkan ketika tahu orang Inggris itu lebih suka gamelan daripada orang kita Pak jadi kami pernah datang saya pernah datang di festival gamelan di seluruh Inggris itu ada sekitar 100 grup gamelan Pak saya nggak tahu apakah di kita ini kita sulit menemukan 100 di Inggris itu ada 100 begitu saya turun itu dari bandara itu disambut oleh gonggongnya orang Jawa itu dan ketika saya di beli carcets di kereta bawah tanah itu yang jaga itu orang Amerika Latin tapi dia bisa bahasa Jawa Pak saya itu jadi tertakjub itu begitu saya datang di cara itu saya lihat karena saya orang Jawa dikiranya saya ini sudah bisa nembang segala macam karena mereka lebih pinter daripada saya nih disitu saya terbuka wah ini kita ini kadang kebalik-kebalik ya itu soal budaya itu menarik gitu Pak yang saya ingat Hai gitu teman-teman tentang pengalaman beliau nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa DM di Instagram beliau teman-teman sekalian untuk materi ini akan narasumber pandu untuk aturan-aturan tokso yang pertama nanti tadi moderator telah mengenalkan profil narasumber kemudian nanti akan ada penyampaian pertama akan disampaikan langsung oleh Kak Joko Susanto tentang tiga aspek yang akan dipandu oleh narasumber jadi nanti Kak Joko akan menjawab beberapa pertanyaan dari narasumber kemudian yang kedua adalah penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Kak Mahsun Ismail tentang tiga aspek juga yang akan dipandu oleh narasumber kemudian teman-teman tentang tanya-jawab dilakukan oleh peserta dengan sistem yang pertama peserta dapat mengirimkan nama asal kuarcap pada kolom chat di Zoom Zoom kegiatan Festival Budaya 2020 kemudian akan ada dua termin pertanyaan termin pertama akan ada empat penanya boleh untuk narasumber pertama maupun untuk narasumber kedua kami perkenankan kemudian tertentu termin kedua juga akan ada empat penanya juga bisa untuk narasumber pertama juga bisa untuk narasumber kedua kemudian peserta yang telah mendapatkan kesempatan bertanya dapat mengubah mode mute menjadi unmute jadi cukup mengirimkan nama kemudian asal kuarcapnya saja kemudian peserta bisa langsung menggunakan suara untuk mengajukan pertanyaan nah bagi peserta yang saat ini memang terkendala untuk masuk ke link Zoom yang kita share teman-teman bisa menanyakan di grup peserta di grup peserta nanti akan dibuka oleh oleh panitia grup peserta nanti teman-teman bisa menanyakan di grup peserta terkait pertanyaan yang ingin disampaikan kemudian dan untuk peserta lainnya dapat menutup audio suaranya ketika ada teman lainnya yang sedang bertanya oke demikian teman-teman itu sedikit rule yang tentang talk show kali ini oke sudah tidak sabar ini tentang materi pertama yaitu tentang pentingnya mengenal kebudayaan untuk generasi milenial nah ini kita sebagai generasi milenial yang tentunya pengenalan tentang teknologi kita kemungkinan besar itu sudah lebih mengenal dan sudah lebih tahu kemudian bagaimana sih kita bisa mengenalkan kebudayaan kita lewat media-media tentunya bisa diketahui oleh orang-orang seluruh Indonesia bahkan di dunia pada umumnya yang pertama kita dengarkan mata materi yang pertama oleh Kak Joko Susanto tentang yang pertama kira-kira apa sih Kak pengertian dan penjelasan tentang budaya budayawan dan kebudayaan begitu ya baik terima kasih Mbak Nunu ya Oh Kak maaf juga Kak Masun ya saya belum terbiasa saya ini memang pengalaman saya di Pramuka ini on and off tetapi saya punya cerita yang agak-agak yang ini selalu saya ingat jadi saya di desa itu saya dulu pernah pernah risau dengan ini teman-teman di desa ini kalau malam ini kok nggak ada kesibukan terus tiba-tiba tuh mau mabuk-mabuk segala macem terus nah waktu itu solusi yang kami berikan saya waktu itu masih mahasiswa dan sudah nggak ada hubungan dengan desa tapi begitu saya pulang saya kumpulkan teman-teman yang terpikir di saya waktu itu ya saya membentuk ambalan waktu itu Pak jadi desa kami itu satu diantara sedikit desa yang punya ambalan Pramuka waktu itu dan nggak taunya banyak sekali pesertanya Pak dan yang semula itu kemudian dipakai untuk yang tidak produktif itu lama-lama disalurkan dengan itu sampai saking produktifnya itu mereka bisa bikin kegiatan macam-macam itu gerak jalan segala macem jadi Pramuka itu punya satu tempat yang spesial di terima kasih saya akan masuk saya ditugasi untuk bicara tentang apa itu budaya terus kemudian mengapa budaya terus kira-kira yang ketiga adalah kalau kita ngomong budaya itu budaya yang krusial untuk kita kembangkan dan sekarang ini apa ada tiga hal itu tadi baik silahkan Mas saya ingin mulai dengan yang sederhana nih jadi di pandemi ini kita diingatkan tentang satu hal yang sangat dekat dengan budaya ini kita mau keluar mau masuk rumah itu kemudian harus cuci tangan dan itu ditaruh di depan sudah lama ini kita melupakan seperti ini 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 kalau kita mau lihat zaman dulu sebenarnya ini nenek moyang kita ini ternyata sudah lebih belajar dari kita kalau kita ini tidak lupa budaya kita taruh itu yang namanya gentong di depan itu dan selalu cuci tangan itu mungkin itu akan lain juga itu hasilnya itu ya dan sekarang ini ada penelitian Pak ada yang namanya air alkalin jadi ternyata air itu kalau kemudian air kita ini banyak mengandung zat asam supaya agak sedikit basah dan netral ditaruh namanya alkalin dan alkalin itu kan ada berkaitan di tanah liat dan segala macem ternyata nenek moyang kita ketika air ditaruh kendih itu dibiarkan itu dengan sendirinya Pak itu netral di suhu apa namanya PH nya itu menjadi PH-PH yang ideal sekali lagi kearifan dari nenek moyang kita itu ternyata luar biasa dan kita ini karena kita ini agak-agak lupa daratan tiba-tiba kita ganti dengan plastik dengan teko dengan apa ini kearifan lokal ini yang luar biasa dan pandemi ini kita diingatkan kembali ternyata ada yang menarik ini kasus yang sama terjadi di Aceh Aceh ini kan tsunami terakhir itu terjadi sekitar 100 tahun yang lalu orang sudah pada lupa bahwa bahkan kata tsunami sendiri sudah mulai hilang di kata di teman-teman Aceh tahun 2004 begitu air laut naik mereka lupa ini konsepnya apa ya orang masih tahu orang itu bingung air laut naik karena konsep itu sudah lama dilupakan tapi orang yang tinggal di Semelu itu padahal lebih dekat di tengah laut itu mereka lebih selamat karena mereka masih memelihara ternyata itu cara-cara lokal yang ketika ada air laut naik mereka malah naik ke bukit tapi orang yang lupa begitu air laut naik ikannya kan pada ini padahal ngambil ikan padahal itu sesuatu yang pantang secara kulturalnya orang Aceh banyak jadi korban gara-gara itu sekali lagi karena kita ini kemudian tidak memelihara kearifan lokal bagian dari budaya ternyata harganya mahal kalau kita lihat lagi rumah-rumah nenek moyang kita ini kan rumah-rumah yang sangat tidak terlalu berat ya bahkan kemudian saya selalu ingat rumah itu selalu ada gantungan yang namanya lampu panjang itu saya dulu ini fungsinya apa ya gantungan panjang ternyata begitu talinya panjang gitu Pak begitu ada goyang dikit langsung kelihatan Pak itu adalah deteksi gempa yang paling awal sehingga bisa lari keluar rumahnya pun gedek jadi tidak kalau pun ambruk jadi enggak terlalu makan korban begitu orang lupa kita bangun dengan batu bata bertingkat terus kemudian gantungan di tengah itu hilang kita begitu gempa terlambat kita keluar apa namanya apa ya Pak saya lupa itu selalu ada itu dulu pasti ada itu di gantung di tengah itu dan selalu strukturnya itu selalu begitu rumah dulu selalu begitu jadi nenek moyang kita sudah membuat desain itu tahan gempa karena kita ini sekali lagi buta kultural tuna kultural ganti semua ternyata ada harganya ada harganya ternyata oke nah orang sekarang ada namanya karantina segala macam isolasi diri orang Jawa sudah punya tradisi namanya tetirah begitu badan nggak enak dia langsung memisahkan diri dari keluarga nyepi di tempat yang agak tinggi atau agak bersih udaranya dengan begitu nggak nulari orang lain jadi kalau semua orang seperti itu nggak ada namanya penularan pandemi kayak gini Pak sekali lagi budaya itu punya satu nilai yang sangat kuat dan pandemi kali ini kita diingatkan tentang pentingnya budaya ini aja sekedar contoh-contoh kalau ini kalau dipanjangin banyak lagi Pak oke karena saya ini diminta bicara konsep ya oke kita nanti agak sedikit bicara soal yang agak ilmiah dikit oke baik sekarang apa sih yang dimaksud dengan budaya berikutnya Mas kalau undang-undangnya ini undang-undang pemajuan kebudayaan yang sekarang dipakai untuk oleh banyak stakeholder ya di Indonesia ini mendiminisikan ini budaya berkaitan dengan ikut takmud ikut takmud rasa karsa dan karya masyarakat ini masyarakat ini bukan hanya masyarakat sekarang tapi masyarakat yang kemudian turun-temurun dibentuk oleh satu proses sejarah yang panjang berikutnya mas nah ini cipta ini berkaitan dengan inovasi inovasi-inovasi bisa teknologi tradisional kearifan-kearifan lokal zaman dulu rasa ini berkaitan dengan seni mudoroso biasanya itu hasil pencarian-pencarian artistik dari nenek moyang dan kemudian seniman-seniman yang sekarang karsa itu berkaitan dengan cita kehendak nilai-nilai yang diagungkan baik itu berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan budaya itu sendiri karya bisa jadi gabungan dari mereka semua yang dimunculkan dalam bentuk suatu hasil yang produktif berikutnya nah tapi kalau kita ngomong budaya itu bisa macam-macam budaya itu bisa berupa yang paling kelihatan misalkan dia bisa cara hidup dia bisa berupa karya seni kadang kalau kita ke Bali kita pulang membawa oleh-oleh itu kita anggap budaya tapi itu sebenarnya yang paling permukaan saja yang agak lebih dalam lagi budaya itu berkaitan dengan isi kepala terkaitan dengan perkembangan intelektual isi kepala kita ini apa nilai-nilainya lebih dasar lagi pemikiran yang diakini masyarakat itu apa sebenarnya dalam terkait satu hal berikutnya sekarang kita sudah tahu budaya kenapa sih kok kita ini perlu ngomong budaya lagi sekarang ini ini ada ada banyak alasan tapi hari ini saya akan coba tampilkan tiga aja yang mungkin agak pokok supaya yang yang sekarang agak krusial pertama budaya ini berkaitan dengan isi pedalaman mental ini penting sekali ini yang isi pedalaman mental berikutnya lagi nah ini kalau digambarkan selama ini yang ada di permukaan itu itu hanya kayak gunung esnya saja peraturan-peraturan boleh tidak boleh protokol itu hanya puncaknya sebenarnya yang paling dasar lagi ada di bawah lautan itu tadi nilai-nilai terus kemudian keyakinan macam-macam nah prosentasenya yang kelihatan ini hanya 20% yang nggak kelihatan ini 80% selama ini kita hanya berurusan dengan yang 20% tapi yang 80% ini nggak diberhatikan jadi kalau kita mendidik teman-teman di sekolah segala macam itu menyelesaikan 20% 80% itu diselesaikan oleh budaya makanya nggak heran ini sudah disekolahkan tapi kok kemudian nggak nyampe-nyampe kelakuan nggak berubah karena dia keluar masuk ke dalam satu masyarakat dididik dengan yang macam-macam orang ketika masuk tahanan itu membelajar tentang budaya di tahanan kadang-kadang bukannya wak bukannya kemudian dia sadar malah dia malakin pintar itu nah ini proses pembudayaan itu secara nggak sadarin dan budaya ini menjadi sangat efektif karena apa dia masuk itu tanpa sadar orang reng-reng beda dengan pendidikan kalau pendidikan kan kita memang tahu ya kamu saya ajari tapi budaya itu kadang kita nggak terasa diajari atau nggak karena prosesnya yang kemudian mengalir pelan-pelan itu jauh lebih efektif makanya ada kalau di ilmu hipnotis itu justru kalau pesan disampaikan secara mentah-mentah itu malah nggak nyampe masuk telinga kanan keluar telinga kiri tapi kalau kemudian disampaikan ketika anak mau tidur didungengkan malah justru nyampe orang lebih mudah meniru orang tuanya begini tiap hari dikasih contoh itu malah justru menjadi satu pembudayaan yang baik orang tua ngomong jangan 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 bohong tapi orang tuanya sendiri contohnya tidak begitu oh kalah pasti berikutnya next jadi ibarat kalau itu bawang jadi lapisan yang kemudian kita lihat ini sekarang hanya lapisan luar saja budaya ini masih banyak sekali menyangkut hal yang ada di dalam tadi norma-norma nilai selama ini kalau kita kalau ngomong budaya itu kan kayak bahasanya kayak gimana rumahnya kayak gimana makanannya kayak gimana pakaiannya kayak gimana itu cuma bungkus yang di dalam ini yang 80% ini yang justru lalu berperan sangat besar norma nilai terus kemudian keyakinan contoh yang bisa berbeda-beda angka delapan angka empat angka empat aja ya itu antara Cina dan Jepang itu bisa beda itu yang satu bilang itu adalah pertanda itu sial angka mati sehingga kemudian banyak yang namanya gedung itu gedung nomor empat itu lantai empat dilempati langsung lantai lima itu karena merasa sial empat itu kan karena artinya kalau dalam bahasa Cina itu mati tapi dalam bahasa Jepang bisa lain lagi delapan bisa daga keberuntungan di bahasa yang lain dia bisa berarti mati warna juga begitu kuning satu tempat kejayaan satu tempat itu sebagai satu kematian ini soal budaya kalau di Indonesia nih contoh sederhana di Madura itu nggak ada yang namanya hijau kalau nggak salah ya nah itu soal konsepsi budaya itu jadi di Madura itu nggak ada warna hijau semua warna itu biru adanya biru daun, biru laut kalau biru adalah biru laut kalau hijau itu biru daun makanya biru nggak punya huruf apa? w juga makanya yang repot kemarin PKB itu kampanye partainya warnanya hijau pak makanya kalau coblos yang warna hijau nggak ada yang nyoblos biru daun itu makanya mau dikasih tau iya kalah waktu awal-awal itu mau dikasih PKB kalah juga pak karena PKB itu kalau di bahasa dari Madura itu P, 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 P semua jadi P3 dulu yang menang disana PKB makanya diganti makanya kampanyenya telok lemak dulu 35 karena nomernya dulu ini cara berkomunikasi yang kultural kalau kita nggak paham budaya lu ya nggak nyampe itu pesan berikutnya lagi jadi yang budaya itu yang paling banyak 80% nya itu ada di dalam itu tadi yang deep culture tadi selama ini kita sering ngomong budaya ini di permukaan saja bajumu batik terus kemudian rumahmu juglo atau enggak di atas yang paling besar yang beroperasi membentuk mental manusia di dalam kenapa kalau kita nih negara ini kok banyak korupsi secara nggak sadar kita mengalami pembudayaan korupsi nah itu itu yang tidak kita sadari next nah kenapa kemudian kita penting bicara budaya sebagai pedalaman mental tadi karena sekarang ini jamannya materialisme orang serbalihat itu berdasarkan materi orang nggak lihat pedalamannya yang dilihat dari luar oh dia orangnya ini kok baik luarnya saja dalamnya nggak terlihat material oh dia kaya orang mengejar kekayaan tidak mengejar kekayaan hati tapi kekayaan materi ini ngomong budaya menjadi relevan karena budaya ini berkaitan dengan pedalaman mental di era yang serba materialis ngomong budaya ini mengajarkan orang supaya ngono yongono ning ojong bahwa selain kemudian kekayaan materi ada kekayaan yang lebih luas yaitu kekayaan jiwa orang Korea salah satu negara yang kaya orang semua orang nonton drama Korea sekarang masa pandemi tambah kaya lagi tapi disana belum tentu dia punya kekayaan hati begitu ada tekanan dikit cepat bunuh diri angka bunuh diri di Korea termasuk yang terbesar orang jawa ini walaupun susah hidupnya bunuh diri termasuk kecil karena orang jawa itu lebih kaya secara hati coba lihat kesandung jegluk seuntung wong jawa kekayaan hati ini secara mental sehat nggak gampang kita nih bunuh diri nggak gampang walaupun sebenarnya hidup kita ini lebih menakutkan daripada mati orang jawa ini tidak takut kecuali yang sudah kena pengaruh luar budaya kita teroris next jadi sekarang ini ada krisis tata nilai dalam krisis tata nilai kita harus ngomong lagi budaya dalam kaitan pedalaman mental apa yang ada di droning hati di dalam hati ini yang sekarang kemudian harus mulai diselami lagi makanya budaya budaya menjadi penting dalam kaitan yang pertama yang kedua budaya menjadi penting karena budaya ini menyediakan identitas dan rumah besar ketika kita pakai blankon ada identitas ketika kita ngomong budaya kita ngomong yang punya kita sendiri rumah kita kenapa kok ngomong rumah ini sekarang penting banyak orang sekarang nggak punya rumah kehilangan rumah next kenapa kehilangan rumah karena dalam globalisasi setiap orang ini ibaratnya mobile semua dalam perjalanan apa-apa semua dalam perjalanan apakah berarti kita harus berpindah secara fisik belum tentu ada di rumah sudah nyampe rumah dalam artian rumah tempat kita tinggal tapi kita masih di perjalanan karena apa? sampai rumah buka hp pikiran melanglang buana di youtube dan segala macem kemudian ibu adik kakak ngajak ngomong nggak direken yang dekat jadi jauh yang jauh jadi dekat ini yang kemudian kita ini memposisikan diri dalam perjalanan semua ini menjadi kayak dalam angkot trayek yang kemudian nggak nyampe-nyampe berikutnya ketika dalam perjalanan ada banyak pilihan pilihan yang pernah kalau nggak beruntung kita nanti jadi peziara yang namanya peziara itu kita tahu mana yang kita tuju jadi ada kontrol atas tujuan tapi walaupun kita tahu yang kita tuju tapi kita sebenarnya hanya napak tilas jadi jalan setapaknya itu sudah ada sama orang naik haji itu peziara tapi semua rutenya sudah jelas lari-lari kesana kesini lempar jumproh hukup semua sudah jelas tapi setidaknya orang yang berziara itu ada kontrol atas tujuan dia tahu mana yang dia tuju masih lumayan ini berikutnya orang dalam perjalanan kalau nggak jadi peziara dia jadi pengelana kalau pengelana ini dia tidak tahu mana yang dia tuju tapi paling tidak kemana pun dia berada dia selalu berusaha ngambil apa hikmahnya ya zaman sekarang agak susah cari pengelana kalau zaman dulu ini selalu ada fase pengembara ini kalau kita dicerita panji itu pengembara itu fase untuk kita dewasa itu kita harus yang namanya jajah deso milangkori itu harus wajib ini pramuka cocok sekali pramuka ini salah satu tahapnya ada namanya penjelajahan ini kan pengelana ini tujuannya tidak ditentukan secara ketat tetapi yang penting apa yang kamu dapat di perjalanan jadi bukan destination-nya yang penting tapi the journey-nya yang penting ini pengelana agak beda tadi dengan pesiara berikutnya lagi next opsi berikutnya kalau di dalam dalam perjalanan ini pelancong ini yang suka drama korea pasti tahu ini pak bogong di filmnya encounter kalau tidak salah saya ini tidak terlalu suka drama korea tetapi untuk yang bagus-bagus saya tahu saya bisa ngobrol dengan anak-anak sekarang nah ini kalau pelancong ini agak beda pelancong ini tahu yang dia tuju oh saya mau ke Bali tahu tapi walaupun dia tahu yang dia tuju tapi belum tentu dia punya kontrol atas mana pergi ke Bali apakah selalu orang pulang itu punya mengambil hikmah belum tentu paling pulang bawa souvenir nah ini bedanya dengan bedanya dengan pengelana kalau pengelana ini cari hikmah tapi kalau pelancong ini hanya menikmati tentu pulang itu belum tentu bisa jadi dapat tapi belum tentu tapi orang yang namanya pelancong masih lumayan dia bisa pergi dan dia bisa pulang ada lagi yang tidak beruntung di dalam globalisasi itu orang yang gak yang gak bisa pergi gak bisa pulang terdampar next berikutnya yang terdampar namanya orang gelandangan gelandangan ini gak bisa mengontrol tujuan tapi juga gak bisa mengontrol makna jadi dia itu berhenti disitu tuh ya hidupnya itu gak meaningful itu itu karena termaksa dia mau pergi gak bisa beda dengan pelancong kalau pelancong kan dia bisa pergi dan bisa pulang ini pergi gak bisa dia hanya bisa pergi kalau diusir dan dia gak punya rencana kalau ditanya rencana perjalanannya apa gak ada hidup ini mau apa gak tahu dia apakah kemudian yang dilakukan disini dia sesuatu yang bermakna meaningful bisa dinikmati gak tahu dan dalam globalisasi banyak orang seperti ini kenapa seperti ini karena dia sudah terlanjur meninggalkan rumah gak dapat rumah baru contohnya terlanjur tercerabut diarani Jawa juga Jawa tapi diarani Cino juga Cino Londo juga Londo dan tersopo gak jelas banyak dalam orang sekarang kayak gini jenis kelamin spesiesnya gak jelas Indonesia kok juga gak Indonesia tapi mau bule ya bahasa Inggris juga gak iso gentayangan gitu gak jelas gentayangan di internet mergo saking sumpeki soalnya cuma komentar-komentar pedas dan sadis netizen plus 6 2 waduh ini next berikutnya nah kalau sudah kayak gitu ini kita dalam situasi anomi anomi itu tersesat gak punya identitas wonglek belasuk gak jelas kan jadi bingung tadi kan dan diantara salah satu tragedi itu orang kalau gak punya kalau anomi itu saya ini sopo ini 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 banyak orang sekarang ini gak tau saya ini sopo gak ngerti saya itu sopo dalam globalisasi setiap hari orang ditanya coba kita ini ikut berperan ini nanti saya coba kita ini seringkali tidak tanya soal identitas ini lama-lama orang jadi lupa nanti saya bahas berikutnya next jadi budaya itu menyediakan rumah untuk kembali jadi orang kalau gak mengenal budaya dia gak tau mau kembali kemana ini lawong rumahnya sudah gak tau kok makanya kalau orang ini orang kalau gentayangan itu jadi arwah gentayangan makanya kalau kita ini mau mendoakan arwah yang pertama itu kita sebut namanya hususon misalnya gitu nama disebut alfateha supaya dia punya identitas dan itu dia punya penuntun jalan nah ini budaya itu rumah nah orang kalau gak punya budaya gak punya identitas gak punya nama gak punya identitas ini pentingnya bucara budaya karena banyak orang sekarang kehilangan identitas next berikutnya budaya adalah sumber kearifan insani ada dua jenis sumber kearifan satu sumber kearifan samawi sebut saja begitu itu sumber kearifan insani samawi itu kearifan yang kemudian turun dari Tuhan melalui agama dan segala macam tapi budaya ini kearifan yang kemudian hasil cita rasa karsa manusia mungkin beberapa itu salah tetapi aspek kemanusiaannya sangat tinggi sekarang kenapa kita penting bicara itu banyak orang lupa hanya haplum minallah dia lupa haplum minanas makanya kemudian terjadi macam krisis tadi next lagi pada saat yang sama sekarang ini ada namanya kita ini jadi robot di era revolusi industri keempat ini kan katanya era robot sebelum era robot sudah datang kita ini sudah jadi robot kenapa menjadi robot karena manusia tapi gak punya hati manusia gak punya nurani kemanusiaan kenapa gak robot next berikutnya karena kita ini kurang kemudian belajar tentang nurani yang insani tadi kita ini bertuhan bersilah pertama tapi gak bersilah kedua tidak berkemanusiaan ini contoh gambar ini tragis sebenarnya ini ada ini monyet diajari bisa sholat pak tapi kalau ini bukan manusia walaupun dia sholat gerakannya itu hanya gerakan saja tidak nurani gak dapat ini menggambarkan banyak orang beragama bertuhan kalau gak disertai dengan kemanusiaan itu seperti mohon maaf munyet jadinya apa katanya bertuhan tapi kok rela kemudian membunuh orang lain lu dimana kemanusiaannya itu bahkan mengharamkan nyawanya bahkan kemudian menganggap bahwa membunuh mereka itu sebagai sesuatu yang halal waduh padahal tidak ada satu alasan yang hak perang yang hak gak ada gini ini banyak ini sekarang nyakit-nyakit cepet gini next padahal budaya itu mengajarkan keselarasan nah ini kenapa di bali tidak banyak ada konflik budaya dengan agama karena budaya itu selaras dengan agama melebur jadi satu dan tidak hanya dengan agama dengan alam makanya kemudian di bali itu tingkat kerusakan lingkungan kecil juga karena ada keselarasan tadi jadi kita masih belum sampai tahap kesana next sebenarnya sudah ada contoh nih Sunan Kudus ini berusaha menyelaraskan tapi zaman sekarang coba wah bisa diprotesi sekarang ini kalau ada masjid ada tanda plus sedikit aja kristenisasi ini kalau zaman dulu ini disebut hinduisasi di masjid itu di Indonesia itu yang khas itu ada yang namanya kentongan sama bedok ketika Raja Arab datang kemarin pergi mau sholat di masjid istiqlal itu protokolnya itu pesan tolong nanti jangan ada acara foto di depan bedok atau kentongan atau enggak jangan ada acara memukul kentongan saya kan orang HI tahu ini hubungan internasional kan protokol-protokol ini yang dibahas enggak boleh tuh acara memukul kentongan bedok sebagai tanda persemian kenapa? mayoritas di Arab Saudi wahabi dia enggak bisa terima ketika ada kemudian di masjid ada bedok sama kentongan lu kok di Indonesia bisa? oh Indonesia itu luar biasa kalau dilacak-lacak bedok dan kentongan salah satunya itu ornamen khas Buddha satunya ornamen khas Hindu zaman sekarang enggak bisa itu ornamen khas ini kemudian ada ditaruh di masjid untuk manggil orang Islam sholat zaman dulu enggak ada masalah zaman sekarang tuh jadi masalah itu kenapa? orang sekarang ini beragama tidak berbudaya karena kalau ngomong budaya sedikit upit ah saya terpaksa harus disampaikan disini pak karena ini penyakit salah satu penyakit kita nah kalau agama tidak kemudian mampu bersenyawa dengan budaya lama-lama akan ditinggalkan lama-lama akan ditinggalkan karena dia hanya mengampul-ngampul itu hanya di permukaan saja tidak sampai kemudian melebur di dalam pedalaman mental next berikutnya lantas budaya yang seperti apa kalau kita mau kembangkan sekarang ada banyak budaya saya juga tidak pungkiri bahwa budaya itu ada juga yang enggak bagus ada yang mengorbankan orang seenaknya dan segala macam yang itu enggak harus kita pertahankan ada tapi ada beberapa yang kita harus coba kita harus revitalisasi kembali next yang pertama ini ada tiga budaya saya mau coba merangkaikan ada tiga budaya lah yang dimiliki bangsa Indonesia tidak hanya Jawa hampir semua bangsa Indonesia budaya Indonesia punya ini satu budaya ramu dua budaya laras tiga budaya imbang apakah itu next berikutnya budaya ramu itu kemampuan untuk meracek meramu dan mengembangkan nilai tanpa kehilangan identitas dan jati diri ini yang sekarang orang sekarang hilang ada berita datang langsung ditelan mentah-mentah di share padahal yang namanya budaya ramu itu dipilah diperes intisarinya baru digabung kayak orang bikin jamu itu loh jahe dicari intirasin diperes intisarinya temulawak terus kemudian macam-macam tidak diambil mentah-mentah diambil intisarinya dicampur dengan adonan yang pas sehingga menyehatkan lelah ditelan mentah-mentah ya mabuk lelah kita ini dari belajar jamu itu punya kemampuan meramu meracek lelah orang sekarang ini kehilangan kemampuan meracek semua yang datang dari luar bagus kalau ke barat-baratan yang diidolakan Indo-Indo pokok bangir putih luar biasa sampai semua orang pengen seperti itu bangir putih kalau gak Indo ya ke arah-baratan pilihnya dua sekarang kalau gak ke barat-baratan ke arah-baratan lah contohnya di nama nama orang Indonesia sekarang ini pilihnya dua kalau gak ke barat-baratan ke arah-baratan disini hari ini hadir tiga nama Joko tapi hari saya kasih tau pak saya memberikan informasi sudah beberapa tahun terakhir ini saya ini merindukan mahasiswa baru dengan nama Joko sekarang ini sudah krisis nama Joko padahal nama Joko ini sudah ada yang jadi presiden tapi kok gak ada yang tertarik bikin nama Joko ini krisis ini pak tapi nama anak sekarang ini farel iya apa nih pokoknya dua pilihnya kalau gak ke arah-baratan ya ke barat-baratan next berikutnya namanya berikutnya adalah budaya laras budaya untuk menyelaraskan diri mengembangkan harmoni sekarang ini orang banyak orang yang kurang dugo jelong-jelong-jelong ya itu salah satu contoh datang gak kulon-luon gak semrawung gak kemudian dengan lingkungan itu berusaha untuk selaras contoh budaya tari-tarian itu kan kita menyelaraskan gerak irama musik nah kalau dalam kehidupan sosial selaras dengan lingkungan sosial loh kalau dengan alam selaras dengan alam kalau kita selaras dengan alam alam gak perlu marah mengingatkan kita banjir kebakaran hutan pandemi korona itu adalah cara alam mengingatkan kita kalau kita selaras dengan itu gak perlu yang terakhir berikutnya budaya imbang ini apa-apa kita udah gak imbang ketika gak imbang bentar-bentar ngejudge menghakimi dan kadang-kadang kita ini mendukung membabi buta kita kehilangan sikap adil dan kita juga tidak berintegritas makanya korupsi merajalela dan tidak menjadi semesta padahal kita punya budaya yang kuat ada namanya ratu shima ratu yang sangat adil bahkan anaknya sendiri dia potong kakinya malah mau dia bunuh itu gara-gara kita membesar kerajaan pengen memintakan ampun padahal anaknya itu cuma pengen lihat ini kok ada di tengah perempatan ini apa sih disenggol sama kakinya yang hanya berpindah 10 cm oh ternyata emas padahal yang menaruh itu adalah biksu dari China pengen ngetes emas ditaruh di perempatan di kerajaan Kaling berhari-hari gak ada yang ngambil pak saking jujurnya orang Kaling ini tapi putra mahkota dia penasaran ini apa nih oh emas digeser dibalikin balikinya itu gak sadar geser 10 cm itu sama ibunya oh kamu sudah membuat ini bergeser berarti ada niat mau dibunuh itu pak setelah kemudian dimintakan pengampunan cukup dikotong kaki lu kita ini punya tradisi yang sangat adil berintegritas nah kok sekarang ini jadi bangsa yang banyak pencualan dari korektor ini harus dikembalikan ini budaya imbang ini budaya adil integritas dan menjadi rahmat bagi semesta gak cuma mikir karena PDW cuma pengen cari ibadah yang banyak gak peduli kalau kemudian gara-gara kemudian ibadahnya gak mengikuti protokol menyebarkan penyakit nah itu gak menjadi rahmat bagi semesta alam padahal Islam ini luar biasa memberikan pemerintahan kita untuk menjadi rahmatan lil alami dan kalau kita ini menjadi orang yang jujur adil itu menjadi rahmat untuk semesta kalau kita membela kepentingan orang banyak kemaslahatan kepublikan itu juga menjadi rahmat untuk semesta di zaman yang orang serba individualis karpedewi menjadi rahmat bagi semesta itu adalah salah satu budaya yang harus kita hidupkan kembali terima kasih baik terima kasih untuk Kak Joko materi yang luar biasa tentunya yang memang ini membuka sangat membuka wawasan kita terutama untuk para pramuka untuk anak-anak pramuka yang saat ini sedang masih memahami budaya itu masih sisi luarnya seperti itu Kak jadi kemarin itu waktu jadi setelah acara kegiatan ini harapannya semua peserta akan membuat vlog Kak tentang kebudayaan di daerah masing-masing nah kemudian masih ada yang menanyakan bahwa Kak bagaimana karena bagaimana kami bisa mendatangi tempat budaya bagaimana kami bisa mendatangi ke dinas kebudayaan misalnya untuk meminta keterangan padahal karena mereka yang karena sejujurnya masih kami maksudnya adalah kami kami masih memahami bahwa kebudayaan itu ya tentang tari ya tentang baju adat tentang bagaimana bentuk rumah nah itu yang masih kami pahami jadi tentunya kami bersyukur sekali bisa mendatangkan narasumber yang luar biasa dan memberikan pemahaman kepada kita tentang apa sebenarnya kebudayaan itu terima kasih kami sampaikan Kak Joko kemudian nanti akan ada sesi pertanyaan Kak setelah nanti materi dari narasumber kedua sudah disampaikan kemudian mari kita perkenalan tentang narasumber kita narasumber kedua kita adalah Kak Mahsun Ismail SAGMM nah ini foto-fotonya Kak Mahsun nah memang kita harus cari foto-foto yang keren oke yang pertama Kak Mahsun Ismail ini adalah Wakil Ketua Persaudaraan Masyarakat Budaya Indonesia kemudian beliau adalah Andalan Gerakan Pramuka kuartir daerah Jawa Timur nah ini teman-teman tentang tempat tanggal lahir pekerjaan alamat nomor telepon yang tentunya teman-teman bisa hubungi bisa lanjut Kak kemudian nah ini riwayat pendidikan beliau terakhir beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya Malang lanjut Kak oke kemudian nah ini tentang riwayat jabatan di Gerakan Pramuka tentunya sangat luar biasa sekali karena memang dulu beliau mulai dari tahun 2000 sampai 2010 ya Kak menjabat sebagai Wakil Bupati nah itu adalah pekerjaan sampingan tapi pekerjaan utama atau tugas utamanya adalah di Gerakan Pramuka teman-teman itu beliau dulu juga aktif di Dewan Kerja Ranting nah bagi teman-teman yang sekarang di Dewan Kerja Ranting atau di Dewan Kerja Cabang berdoa lah semoga memang ke depannya bisa menggantikan atau mencontoh kakak-kakak yang ada di depan kemudian selanjutnya yaitu tentang riwayat organisasi yang pernah beliau saya ikuti nah beliau juga dulu pernah sebagai ketua OSIS di SMA Andurenan oke kemudian lanjut selanjutnya Kak nah ini masih banyak lagi tentang apa itu pengalaman organisasi Kak Mahsun yang pertama beliau saat ini adalah Wakil Ketua nah ini yang terakhir Wakil Ketua Palang Merah Indonesia untuk Kabupaten Ranggale pada tahun 2009 sampai sekarang kemudian kemudian beliau juga Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ranggale lanjut Kak nah ini riwayat pekerjaan beliau dulu beliau menjabat sebagai Bupati Wakil Bupati itu dua periode tapi itu hanya sampingan yang paling utama adalah kepedulian beliau terhadap gerakan pramuka itu yang luar biasa kemudian beliau saat ini juga aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Sunan Giri Terenggale oke teman-teman begitu sedikit profil tentang Kak Mahsun nanti akan teman-teman bisa share atau bisa ambil untuk materi dan profil dari narasumber kita yang akan kita kirimkan di grup oke teman-teman untuk materi kedua kali ini dengan tema peran pramuka sebagai generasi milenial dalam melestarikan nilai-nilai budaya kalau tadi sama Kak Joko sudah dijelaskan tentang apa sih sebenarnya budaya dan bagaimana pemahaman kita terhadap kebudayaan itu sendiri nah ini adalah peran pramukanya bagaimana agar kita mampu melestarikan nilai-nilai budaya tersebut oke baik untuk Kak Mahsun yang pertama kami persilahkan yaitu tentang apa peran pramuka sebagai anak muda dalam mempertahankan nilai-nilai budaya begitu Kak Mahsun terima kasih siapa ngedik ya nulu dan adik-adik sekalian para penegak pandeka yang ada di tempatnya masing-masing syukur Alhamdulillah siang hari ini saya merasa sangat tersanjung merasa sangat beruntung bisa berbicara kemana adik-adik terlebih lagi saya sangat merasa terima kasih sangat merasa tersanjung beruntung bertemu dengan Kak Joko Kak Joko walaupun bajunya sekarang tidak pramuka tapi sangat pramuka beliau ini beliau ini sangat pramuka melihat dari ceritanya tadi sudah mendirikan ambalan justru di desanya kalau bikin ambalan di sekolah itu biasa tapi kalau bikin ambalan di desa itu menjadi luar biasa dan kita semua sepakat sebenarnya bahwa kepramukaan seseorang itu tidak diukur dari bajunya tapi kepramukaan seseorang itu juga diukur dari nilai-nilai yang dia kembangkan itu baju itu penting tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana apa yang ada di dalam baju itu darah itu merah tapi belum tentu yang merah itu darah kan dan yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita berupaya agar nilai-nilai budaya luhur bangsa kita ini masih terus kita jaga di dulu dan adik-adik sekalian saya menjadi malah lebih tertarik andaikan walaupun tadi saya sudah menyiapkan juga materi justru kita langsung ketanya jawab saya judul cenderung seweneng itu nanti kalau kita bisa saling memberi dan saling menerima mumpung ada Kak Joko ini sumber budayanya saya kira ini tidak tidak habis ditelan waktu kalau betul nanti kita minta sebanyak-banyaknya tidak ada persoalan kayaknya ini dan kita akan senang itu dan saya sangat cocok dengan apa yang terjadi dengan Kak Joko tadi misalkan tadi misalkan peran-peran muka itu sekarang apa mari ini kita gali bareng-bareng hanya saya ingin menggeris bawahi begini jadi adik-adik tahu kita semua tadi sudah diingatkan oleh Kak Joko budaya itu seperti apa dan bagaimana sekarang anda lihat anda cek di peran muka anda ketika kita diberi oleh para pandu-pandu kita tentang kode kehormatan kita satya dan Dharma kalau-kalau kita mau berpikir kembali jadi saya sangat suka dengan istilahnya Kak Joko kita ini harus bisa kembali loh ya kalau kamu sekarang sedang merasa jadi pengelana harus ingat bahwa kamu punya rumah rumahmu itu apa kalau pramuka ya rumah itu pramuka budaya kita itu sebenarnya kalau mau kita jujur mau lebih simpel mengatakan ya budaya kita itu ya pramuka saya sepakat kalau ada adik sepakat dengan saya budaya kita itu ya pramuka itu budaya kita itu identitas sekaligus itu adalah rumah kita rumah besar kita itu ya pramuka ya pramuka saya ingin kembali kode kehormatan kita itu satya dan Dharma coba anda cek ulang berkali-kali anda ulang anda hafalkan nilai-nilainya yang ada di situ itu saya kira takwa kepada Tuhan yang Maha Esa budaya kita itu ya cinta alam dan hati sayang sesama manusia budaya kita itu juga patuh dan suka bermusawarah budaya kita itu juga patriot yang sopan dan kesatria budaya kita itu juga rela menolong dan tabah budaya kita itu juga rajin terampil dan gembira budaya kita itu juga hemat cermat dan bersahaja budaya kita adalah disiplin berani dan setia budaya kita sangat kepingin senantiasa berada pada situasi yang suci dalam pikiran perkataan dan berkuatan adik-adik kalau kamu ingin bertanya apa yang dilakukan dan pramuka terhadap budaya sebenarnya simple saja kalau mau dikatakan simple laksanakan dengan sungguh-sungguh jadikan itu bagian dari nafas kamu satya dan Dharma kamu itu saja mohon maaf itu saja insya Allah kita tidak akan kehilangan pegangan terapkan satya dan Dharma itu dalam kehidupan kita sehari-hari nilai-nilai budaya bangsa kita oleh kita bersyukur punya para pendiri pramuka yang sangat bijak yang sangat cerdas sehingga bisa merumuskan nilai-nilai itu menjadi satya dan Dharma yang simple lagi kalau kita ngomong tentang misalkan kita diberi nama salam pramuka misalnya simple sekali kalau anda kita mau lihat ketika kita ngomong tentang salam pramuka ini kakak-kakak kita seringkali menyampaikan itu bagian dari cerminan budaya kita walaupun saya sepakat dengan Kak Joko itu masih yang nampak luar cerminan dari kita adalah bagaimana kita belajar senantiasa hormat kepada orang lain salam pramuka dengan begini itu kan bentuk hormat kita bukan salam pramuka bukan begini kan tapi kita dengan begini artinya betapa kita diajari untuk senantiasa hormat dan dijawab dengan salam hebatnya lagi kalau Jawa Timur dijawab lagi tambah lagi dengan tepuk pramuka itu nilai budaya menurut saya sangat tinggi tingginya dimana kalau kita diberi oleh seseorang salam pramuka dijawab dengan salam itu masih pak pok istilah jowoli salam pramuka dijawab salam itu pak pok tapi ketika dijawab lagi dengan tepuk pramuka itu artinya pak kalau kita diberi sesuatu balaslah pemberian itu dengan yang sepadan kalau bisa tambah lagi ya kan diberi salam pramuka dijawab dengan salam ditambah dengan tepuk pramuka itu ajaran budaya yang saya kira kalau itu kita teruskan dan orang kita tokoh-tokoh kita dulu mengajarkan kita seperti itu kalau diberi kebaikan oleh seseorang balaslah dengan kebaikan yang serupa syukur kalau bisa yang lebih artinya nilai-nilai budaya itu di pramuka sudah sangat dipatrikan tinggal kita pelaku-pelaku ini penerus-penerus ini bagaimana bisa meneruskan itu dengan yang sekarang kita punya dengan potensi yang sekarang kita miliki ini menurut tema saya ini poin pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin melestarikan nilai budaya kita orang pramuka ya ini orang pramuka bagaimana ya berpramukalah yang benar kalau anda berpramukalah yang benar Insyaallah yang disampaikan oleh Kak Joko tadi masuk berpramuka dengan benar itu kalau saya boleh katakan itu otomatis ikut melestarikan nilai budaya karena apa? nilai-nilai di pramuka itu diambil dari nilai budaya kita dengan berpramuka yang benar anda akan menjadi penerus budaya yang benar Indonesia saya kira semua tampilan kita itu Indonesia banget dan itu kalau kita bisa menerapkan itu dengan baik budaya kita masuk ke sana jati diri kita dengan cara berpramuka yang benar Insyaallah kita tidak akan kehilangan jati diri kita kebiasaan dekat tetapi jauh 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 tetapi dekat itu kalau pramukanya benar bisa kita hilangkan kita jangan terbawa arus tah sabuhum jaminan balkul hubungusata ketok yang ngumpul yang artinya dewi-diri itu kan tidak bagus itu banyak orang ngumpul tapi saling buka handphone sendiri-sendiri yang dibicarakan dengan temannya yang jauh-jauh di sana saya baca bukunya ini Pak Joko itu kan mencoba mengkritisi bahwa kita sekarang orang karena sudah sangat mengglobal sangat bergabung sehingga batas itu menjadi sangat sedikit kadang-kadang hilang batasnya tidak hanya jarak antara tempat satu dengan tempat lain menjadi lebih dekat waktu menjadi lebih menyempit tapi ini yang seringkali kita coba baca tapi yang tidak kalah penting jarak norma tata nilai menjadi gambuyuh dalam bahasa jawanya gambuyuh campur membedakan menjadi sulit ngeseng benar ngeseng salah menjadi sulit itulah kalau kita kembali ke pramuka kembali ke pramuka Baden Powell sudah mengatakan sekian ratus seratus sekian tahun yang lalu dia mengatakan bahwa bagaimana tugas pramuka itu adalah mengantarkan orang yang waras di tengah zaman yang edan dan kalau orang Jawa itu tidak terlalu terkejut sebenarnya karena ronggo waras itu mengatakan bahwa saat bejo becane wong sing lali itu anemai jaman edan adalah wong sing eling lanwas saya tidak tahu apakah dulu ada komunikasi antara Baden Powell dengan ronggo waras itu tetapi nilainya saya kira sangat universal nilai itu dan itu yang harus kita amankan harus kita lestarikan poin pertama saya itu saya tidak ingin menyita waktu karena saya melihat ini Kak Joko harus kita beri porsi yang lebih banyak saya kira itu untuk yang pertama baik terima kasih Kak Mahsun teman-teman kita lanjutkan saja dengan sesi pertanyaan sepertinya teman-teman juga sudah banyak sekali yang ingin bertanya kami sudah kirimkan juga di grup tentang api unggun pramuka berbahasa Jawa nah itu murni suara dan karangan dari Kak Mahsun Ismail jadi memang beliau itu lebih mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada di Jawa nah bagaimana kita untuk mempertahankan dan bangga pada budaya kita namun memang menurut anak muda kali ini memang lebih ke bagaimana caranya bahwa pembacaan dasar Dharma pembacaan Trisatya itu dilakukan pakai bahasa Inggris pakai bahasa Korea nah seolah-olah memang diinginkan bagaimana caranya bisa mengikuti perkembangan zaman harapannya begitu tapi melupakan nilai-nilai budaya yang kita miliki sendiri teman-teman yang ingin bertanya bisa mengirimkan nama asal kuarcap pada kolom chat di zoom group kegiatan festival budaya kuarda jatim baik teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan nama dan asal kuarcap ke kolom chat di grup oke baik yang pertama sudah ada tiga empat sudah cukup cukup ya teman-teman yang pertama akan dipandu oleh moderator nanti teman-teman bisa bisa membuka mode mute menjadi unmute yang pertama dari Kak Sahendra yang pertama dari Kak Sahendra Kota Madiun nah silahkan untuk Kak Sahendra dari Kota Madiun bisa memberikan pertanyaannya terlebih dahulu baik baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin kepada kakak-kakak sekalian saya mohon izin bertanya terutama terkait budaya di materi satu untuk Kak Joko jadi saya ingin bertanya apakah ada jenis-jenis budaya kak misalnya kalau kita berbicara tentang wisata itu ada wisata religi suitable tourism ada wisata belanja dan lain-lain nah di budaya sendiri apakah ada jenis-jenisnya dan kalau ada apa saja kak itu mohon dijelaskan terima kasih oke baik untuk Kak Joko kita kumpulkan dulu saja ya Kak pertanyaannya sampai nanti empat nanti kemudian akan menjawab oke pertanyaan kedua dari Kak Muhammad Mim ya Kak Salen ya oh mohon maaf dari nih sekali lagi Kakak-kakak kirimkan nama kemudian asal baru Kakak-kakak bisa bertanya ini yang terpilih adalah dari Ponorogo Kak Andi Malaranggeng nah ini namanya Jawa sekali nih silahkan Kak Andi untuk mengirimkan pertanyaannya baiklah terima kasih atas wabunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang selamat siang baiklah terima kasih atas waktunya saya ingin saya ingin bertanya mengenai tentang penggiat seni di masa pandemi covid-19 ini saya sebagai penggiat seni tentunya saya ingin mengetahui bagaimana cara kita tetap berkarya dalam bidang kebudayaan terlebih di bidang kesenian di masa pandemi covid-19 ini jadi yang saya ingin tanyakan itu baik dari Kak Joko maupun kakak satunya itu bagaimana kita untuk tetap terus berkarya di masa pandemi covid-19 ini terima kasih terima kasih oke Kak Andi selanjutnya adalah dari oke pertanyaan berikutnya adalah mematuhi aturan yang mengirimkan nama dan asal keluarga yaitu dari Pak Mekasan dari Kak Rita nah dari kepada Kak Rita dipersilahkan dari Pak Mekasan ya baik kak terima kasih sebelumnya salam beramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin beritanya kepada Kak Joko Susanto dimana pematerai pertama ini yang mengenalkan budaya ke pandemi lainnya nah disitu budaya disini terdiri dari budaya yang ini kamu laras dan imbang disini saya ingin bertanya Kak apakah dari semua ketiga ramu laras dan imbang ini bisa diterapkan secara bersamaan terima kasih baik terima kasih Kak Rita kasih kan teman-teman yang apa itu ketika ada peserta lainnya sedang bertanya mohon untuk peserta lainnya bisa di mode mute terlebih dahulu agar suaranya tidak campur oke terima kasih kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari kuarcap sumenep dari jayis Isbu Adi Isbu Adi kami Termasuk identitas ataupun rumah kita. Jadi ketika kita tidak memiliki budaya, maka kita tidak memiliki identitas ataupun rumah. Maka arah kita tidak tahu entah kemana. Nah, terkadang seseorang itu ingin suatu perubahan. Termasuk apa yang dimiliki oleh kita. Ya termasuk rumah ataupun semacamnya. Nah, pertanyaannya saya seperti ini, Kak. Tadi kan disampaikan bahwasannya budaya itu suatu identitas dan rumah. Apakah kita bisa sebagai seorang pemuda untuk mengubah ataupun merenovasi budaya yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita? Kalau iya kita bisa mengubah, apakah kita tidak ternilai merusak budaya tersebut? Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Yang dari Sumanab, dari Kak Jayis. Oke, kami persilahkan untuk moderator kita, untuk narasumber kita bisa menjawab pertanyaan yang telah tadi teman-teman peserta kirimkan. Terima kasih. Mungkin bisa diawali terlebih dahulu dari Kak Joko terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan, pertanyaannya menarik-menarik ini. Luar biasa ya, promokas sekarang ini winter-winter, Pak. Terima kasih. Baik, saya akan coba dari Kak Sailendra di Kota Madiun. Tanya apa jenis-jenis budaya. Terima kasih. Terima kasih. Ada banyak sebenarnya tipologinya, cuman kalau yang paling populer dan biasanya dipakai oleh instansi pemerintah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut budaya benda dan yang kedua disebut budaya tak benda. Jadi kalau budaya benda itu yang berkaitan dengan artefak-artefak, terus kemudian biasanya cakar budaya itu yang terkumpul di sana itu, itu berkaitan dengan budaya benda. Nah, kalau budaya tak benda ini berkaitan dengan nilai-nilai, terus kemudian peranata-peranata yang kadang-kadang tidak terlihat. Terus kemudian juga seperti kearifan lokal, teknologi tradisional itu kan barengnya kelihatan, tetapi sebenarnya kekayaan terbesarnya bukan yang terlihat. Tapi dia yang tidak terlihat, contoh bikin ketupat, bentuk jadinya ketupat, tapi proses membuatnya itu, knowledge-nya itu yang tidak terlihat. Itu yang kemudian harus dilindungi, karena kalau enggak itu bisa diambil oleh negara lain, dipatenkan, nah itu sudah sering terjadi juga itu. Jadi sekarang kemudian perlindungan itu dilakukan secara simultan, baik juga bendanya, juga kemudian tak bendanya. Nah, perlindungan yang benda ini lebih mudah, ditaruh museum, terus kemudian dibatasi peruntukannya, yang enggak susah itu kalau yang tak benda tadi, secara enggak sadar kita ini kan masing-masing nilainya tercuri, kita enggak sadar loh ini. Tiba-tiba kemudian kita menjadi lunak terkait beberapa hal yang nenek moyang kita dulu ketat, nah itu tercuri. Itu sudah merupakan satu pencurian. Secara enggak sadar kita juga sudah mulai bergeser soal identitas, dan kita mulai lupa, tidak sering menanyakan soal identitas. Satu contoh, tiap anak kecil kalau ketemu, kemarin kita lebaran enggak banyak ketemu, tapi kalau sebelum-sebelumnya misalkan, lama enggak ketemu pasti pertanyaannya, gimana deh, sudah bisa apa, itu pertanyaan pokok itu. Nah, dalam beberapa hal itu betul, tetapi itu pertanyaan itu lebih banyak sifatnya instrumental. Ketika bisa apa, nanti jawabannya adalah bisa bahasa Inggris, bisa komputer, bisa nyanyi, bisa apa. Semua ini berkaitan dengan keahlian-keahlian instrumental. Oke, tetapi sekolah tidak hanya mengajar itu harusnya. Yang paling basic adalah sekolah adalah mengenali identitas. Kita ketemu, seorang keponakan, atau adik yang lama enggak pernah ketemu, saudara itu jarang kita menanyakan pertanyaan begini. Adik, kamu sekarang sudah SMA. Oke, bagus. Sekarang kamu ini siapa? Kak Adik yang tanya begitu. Kamu sudah SMA, terus koniku sopo. Padahal itu pertanyaan yang sangat basic, kemudian mengulik adik-adik kita ini itu mengenali identitas. Kadang-kadang enggak ditanya identitas, begitu besar mereka lupa. Enggak mengenali kakaknya, enggak mengenali budayanya, belum enggak pernah ditanya kok. Itu contoh. Nah, yang sering hilang adalah yang berkaitan dengan budaya tak benda. Oke, baik. Oh, di handphone. Oh ya. Terus kemudian, dari Mas Andi Malarangeng di Ponoroko. Mas Andi ini sekarang pindah di Ponoroko ya, bukan di Makassar lagi. Baik, pertanyaannya menarik, bagaimana terus berkarya di tengah pandemi? Ya betul, berkarya seni. Jangan lupa begini, saya tahu, kita semua tahu, sadar bahwa di dalam pandemi ini ada kesulitan-kesulitan. Tetapi jangan lupa, yang sulit itu hanya salah satu elemen saja, yaitu medianya sekarang yang sulit. Jadi kan di dalam berkreasi seniman itu kan ada media, tetapi itu hanya alat, kunci daripada kreasi di seniman itu adalah kreativitas itu sendiri. Jadi pandemi mungkin akan memberikan tantangan terkait media, tetapi dia tidak pernah membatasi kreativitas. Ini yang harus diingat oleh teman-teman. Jangan gara-gara pandemi kita berhenti untuk berkarya. Oh, pandemi itu hanya kemudian memberi tantangan soal media kok. Dulu bisa pergi-pergi, sekarang enggak bisa. Dulu bisa berkreasi langsung di lapangan, atau kita bisa berkarya langsung di depan orang, sekarang enggak bisa. Loh, terus gimana? Apakah berarti yang enggak? Ya kreatif lah. Bagaimana dengan cara kreatif, kita bisa tetap berkreasi. Nah, yang penting pelihara itu dulu. Jadi dengan kreativitas tadi, nanti masalah media tadi nanti akan terselesaikan dengan sendirinya. Ketika kemarin tidak bisa dengan cara A, dengan cara kreatif, kita ketemu cara B. Walaupun tentu saja ada harganya. Kalau di perkulian, enggak terlalu ngaruh karena ada Zoom, ada apa, dan mahasiswa. Cuma saya agak concern untuk mereka-mereka yang SD. Karena enggak semua HP-nya, smartphone, dan kemudian juga kalau kemudian di proses aktif timbal balik, mungkin juga agak susah. Ini yang perlu diperhatikan. Dan supaya kemudian juga guru ini enggak cuma kasih tugas top. Sekarang ini yang repot orang tua. Jadi banyak orang tua di rumah itu repot karena ini sekolah ini isinya kok PR. Terus ini pengajarannya di mana ini? Ajarannya cuma kemudian memberikan PR. Nah ini kemudian jadi beda antara orang Indonesia dengan orang Jepang. Anak sekolah di Jepang itu PR-nya adalah membantu orang tua. Sementara di Indonesia itu, PR orang tua adalah membantu pekerjaan anak sekolah. Ini kan kebalik ini. Saya ingin berpikir begini, ada satu yang lebih bisa dimanfaatkan, televisi. Televisi ini kan karena banyak YouTube dan lain-lain dia agak sepi ini. Ini harusnya dimanfaatkan untuk pengajaran di tingkat dasar tadi. Dulu itu ada TPI itu kan bisa efektif, sekarang kenapa enggak dipakai gitu. Jamnya aja pemerintah khusus untuk pandemi ini kita beli slot TVRI. Terus jam segini untuk kelas EJ kelas 1, EJ kelas 2. Supaya seluruh Indonesia bisa serempak begitu. Ini tidak dilakukan kemarin. Ini kan akhirnya kemudian hanya bergantung kepada tergantung guru dan anak punya HP atau enggak. Kalau enggak punya, kasihan dong mereka itu. Ini salah satu contoh. Tergantung sinyal juga, tergantung pulsa juga. Itu nanti jadi masalah. Dan ini kan media. Kalau kita ini terhenti pada media, kreativitas enggak jalan ya. Kita enggak bisa jalan. Jadi enggak perlu khawatir saya kira Mas Andi. Terus kemudian dari Mbak Rika atau Mbak Rita ya? Rita dari Pamekasan. Ini pertanyaannya menarik dan ini sangat berkualitas ini. Apakah ramu laras dan laru laras dan imbang bisa dilakukan secara bersamaan? Bisa. Bahkan harus simultan dan saling mengisi. Itu bukan sesuatu yang ukuran, urutan harus ini dulu, ini dulu. Enggak. Harus bisa dilakukan secara simultan. Cuma harus dijaga kemudian ketepatannya nanti. Terus kemudian Pak Jayus, Pak Adi dari Sumeneb. Pertanyaannya juga enggak kalah penting ini. Berbobot juga ini. Kalau ingin berubah, gimana ini? Kita kan juga pengen berubah. Sementara ada budaya yang kemudian harus kita jaga kelestariannya. Ini persamaan. Ini persamaan sering. Jadi begini. Budaya ini adalah sesuatu yang hidup. Saya bukan salah satu pendukung yang mengatakan bahwa budaya itu seperti benda padat yang harus begitu kemudian sekali dia terbentuk harus dipertahankan begitu saja. Enggak. Budaya kalau berhenti berkembang, dia berhenti menjadi budaya. Karena budaya itu adalah hasil cipta rasa manusia yang terus hidup. Nah terus persoalannya gimana? Cara kemudian mempertahankan nilai-nilai leluhur. Makanya dalam kaitan budaya ada dua. Satu yang namanya konservasi. Yang kedua adalah inovasi. Konservasi itu yang baik di masa lalu, yang masih bisa dimanfaatkan dari dalam waktu sekarang, ya itu harus dipertahankan. Inovasi adalah terobosan-terobosan yang penting. Untuk membuat yang lalu itu bisa menjadi lebih hidup lagi. Ini penting di sana. Terus bagaimana caranya menjaga itu? Kadang-kadang kalau inovasi kita jadi lupa untuk mempertahankan yang dulu. Kalau terlalu kemudian mempertahankan yang dulu jadi takut untuk inovasi. Nah karena itu penting untuk mengingat prinsip tiga tadi. Ramu, laras, imbang. Ramu, dikombinasikan. Laras. Ya harus caranya itu harus selaras. Jangan kemudian inovasi-inovasi tapi gak lihat. Tapan, empan, situasi, kondisi. Nah itu harus selaras. Kalau masyarakatnya itu nilainya begini, yang penting ini, ya jangan membuat inovasi yang kemudian bisa merusak tata nilai yang berkembang. Inovasi itu harus dicari di sesuatu yang kemudian bisa selaras. Dan bisa imbang dengan kebutuhan masyarakat. Ini bisa dilakukan di apa saja bisa masuk di sana. Termasuk dalam menjawab kebutuhan, keinginan untuk berubah, dan keinginan untuk mempertahankan, nguri-nguri nilai yang kemudian sudah dimiliki, dikembangkan secara lebih baik. Jangan sampai hanya karena kita ingin berubah, yang dulu kita gak tahu manfaatnya, dilupakan begitu saja. Belakangan hanya kita menjadi mengetahui bahwa ternyata orang dulu itu memberitahukan kepada generasi penurus dengan dongeng-dongeng. Dengan dongeng-dongeng. Jalur contoh misalkan dongeng tentang sang puryang. Ini kodenya itu baru terpecahkan belakangan, Pak. Oleh ahli geologi. Jadi ternyata sang puryang itu pesan untuk ngewaspadai bencana masa lampau. Yang sampai sekarang masih mengancam. Jadi di dalam kisah sang puryang itu ada kemudian kisah yang kemudian Bandung-Bandawasa atau apa itu dia marah kemudian dilempar sampai kemudian tanah itu menjadi retak, Pak. Di situ dilempar itu atau waktu memotong pohon atau apa itu sampai kemudian retak. Tertaknya dari gunung galung-gulung sampai apa itu. Ternyata itu adalah sesar gempa. Jadi orang dulu itu memberitahukan wilayah ini dulu sering gempa itu dengan cara si cerita sang puryang itu. Orang sekarang menganggapnya oh itu mitos. Ternyata di banyak dalam banyak kisah sejarah itu ada pesan tersendiri. Nah kita ini tugasnya itu untuk membuka kodenya tadi. Karena lama kemudian terputus kita jadi gak tahu. Mungkin orang tidak boleh makan di tengah pintu atau apa itu mungkin ada rahasianya. Mungkin belum terpecahkan aja sekarang gitu. Jadi kalau kita tidak paham itu tiba-tiba kemudian ya ini cuma mitos dilupakan. Lama-lama hilang semua. Jadi walaupun inovasi penting perlu dilakukan dalam keselarasan dan keseimbangan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Dan kalau bisa diramu supaya bertemu gitu. Tidak jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendiri-sendiri kayak band, musik band, bikin konser sendiri, gamelan, nyumsap. Lodruk ketoprak, nyumsap. Sekarang yang kontemporer jalan sendiri itu karena kita tidak meramu, menyelaraskan, dan menyeimbangkan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Joko penjelasan yang luar biasa. Nah teman-teman, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan kita dengarkan jawaban dari narasumber kedua kita. Yakni dari Kak Mahsun Ismail. Nah teman-teman tadi juga kan ada yang menanyakan bahwa bisa enggak kalau kita merubah nilai. Atau misalnya karena tadi ada gambaran bahwa jika budaya itu adalah identitas dari rumah kita. Kalau kita ingin merenovasi rumah kita, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Nah kalau pramuka kita adalah yang seperti ini adanya, apakah kita boleh berinovasi di gerakan pramuka? Terima kasih. Dipersilahkan Kak Mahsun. Singkat saja saya ingin menambahkan, jadi semoga ini bisa konek dengan apa yang saya bilang oleh Pak Joko tadi. Jadi tentang seniman saya sepakat. Jadi seni memang tidak bisa dibatasi dengan soal pandemi. Medianya bisa, tapi saya kira kreatifitasnya bisa tanpa batasan. Dan itu saya sepakat. Siapa tahu justru di musim pandemi ini banyak penciptakan lagu-lagu. Karena orang lebih banyak merenung, lebih banyak merenung, lebih banyak berkontemplasi di rumah, sampekan malah bisa menciptakan banyak lagu untuk lagu pramuka. Kenalilah dirimu itu penting. Kalau orang lagi merenung kan semakin mengenal dirinya. Kenalilah dirimu, kendalikan langkah. Dan seterusnya artinya justru di saat-saat seperti ini, siapa tahu justru banyak tercipta bentuk-bentuk seni yang mungkin pada saat-saat normal tidak bisa dibuat. Justru pada saat-saat seperti ini bisa dihasilkan. Dan saya sangat berharap ada adik-adik pramuka bisa melakukan itu. Stay at home itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengeksplorasi kemampuan yang mungkin selama masa normal tidak bisa. Justru pada saat kita di rumah itu bisa tergantung dengan lebih bagus. Tentang apakah kita bisa, boleh, tadi bahasa-bahasa kan boleh ya, boleh mengadakan perubahan-perubahan terhadap rumah kita. Saya kira kalau mau saya jawab tegas, boleh. Asalkan, tadi Pak Jokowi sudah mencapai kan, inovasi itu yang perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang lebih baik. Bukan perubahan yang malah asal berubah. Ada tren kadang-kadang asal berubah. Yang penting kita berbeda. Pokok bedo lah gitu, pokok bedo kalau liani ya. Tapi perbedaannya kita harapkan adalah perbedaan yang membawa keperubahan, perubahan yang lebih baik. Kalau Pak Jokowi tadi menyiapkan ada konservasi, ada inovasi. Dalam bahasa lain mungkin kita bisa, yang penting konsepnya adalah mukhafadu halakodimis soli wal ahlu bil jadibil aslah. Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, dipertahankan dan kita adopsi nilai-nilai baru, tapi yang aslah, yang lebih baik. Kalau itu bisa kita terakukan dengan bagus. Dan saya kira pramuka terbuka peluang untuk itu. Kamu bisa melihat, misalnya adik-adik bisa melihat, di metode kepramukaan kita misalkan, itu ada prinsip, ada metode bekerja sama, kemudian ada berkompetisi. Misalkan dari sisi itu, ada kerja sama, ada berkompetisi. Bagaimana kita bisa mencoba mengemas latihan pramuka kita, atau game-game kepramukaan kita, misalkan, atau mungkin bentuk-bentuk pendidikan kepramukaan yang ada di gusupan kita masing-masing, ada pola-pola kerja sama, ada pola-pola kompetisi yang baik. Dan kompetisi yang baik itu kan bukan kompetisi yang saling meniadakan. Ini kan budaya yang luar biasa loh ya. Orang Jawa, misalkan, mohon maaf ini, yang dari luar Jawa, mungkin saya sahabat contoh, orang Jawa punya ongkapan, misalkan, menang tanpa ngasor rake. Itu kalau diperamuka, diterapkan dalam bentuk pola permainan game, kalau adik-adik yang kemarin mungkin ikut ISC, saya melihat game yang dikemas itu adalah kompetisi, tapi tidak saling meliadakan. Kompetisi yang saling menghargai kemampuan temannya. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang imat saya, pola-pola bentuk-bentuk pembaruan, perubahan yang saya kira bagus. Bagaimana kita berkompetisi, tapi tidak meniadakan kompetitor kita. Ini contoh-contoh kecil, bagaimana kita mencoba mengadakan perubahan, tapi perubahan itu baik. Adik-adik misalkan bisa mencoba, asalkan sekali lagi saya ingin menggunakan, perubahan yang Anda tampilkan adalah perubahan yang tidak membuat distrupsi, tidak menjadikan sesuatu yang menjadi sesuatu yang nilainya turun dibandingkan dengan sesuatu yang sebelumnya. Itu bagaimana? Nah, budaya lokal yang ada di tempat kalian, masing-masing, itu sangat berpengaruh. Yang di Madura mungkin tidak sama dengan yang di Jawa, tadi Pak Jokowi telah menyampaikan. Yang di Banyuwangi mungkin beda dengan yang di Tulung Agung, dengan yang di Proboligo, di Poloroko. Karena masing-masing punya nilai, yang mungkin kadar ukurannya tidak sama. Maka, kembali kalau saya melihat pola pendidikan kepermukaan kita, kehadiran orang dewasa dalam pola-pola pelatihan kita menjadi sangat penting. Karena orang dewasa itu kita anggap lebih tahu dibandingkan dengan anak-anak muda. Sehingga kalian yang masih muda, ada adik-adik yang masih menekapkan juga, bisa kemungkinan berkonsultasi dengan teman-teman kita, dengan kakak-kakak kita yang sudah lebih dewasa. Ramu, kemungkinan laras dan imbang, itu harus kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Tidak berkasem, kalau kemanan, terus badan, tidak begitu. Ketiga-tiganya harus bagaimana bisa terus sambung. Ya, kembali kepada pembangunan kita, kalau adik-adik pernah menjadi penggalang amu, penggalang lakin, penggalang terap, ya harusnya terus kemudian menegak bantara, menegak laksana, artinya apa? Semuanya kita lakukan secara kontinu, secara persatunya. Mungkin bahasa agamanya secara istiqomah. Tidak hanya sepenggal-sepenggal. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, proses yang kalian lakukan, yang kita lakukan, bagaimana mencoba membawa pembaruan, tapi pembaruan yang bernilai baik bagi budaya kita, bagi rumah kita, bagi identitas kita. Saya kira itu. Terima kasih, Kak Mahzun. Penjelasan yang luar biasa tentunya untuk kita sebagai anggota Gerakan Pramuka. Nah, teman-teman, kalau tadi ada Pramu, kemudian ada Laras, kemudian ada Imbang. Nah, kemudian kalau di Pramuka juga ada diramu dulu, kemudian dirakit, kemudian diterapkan. Barangkali begitu. Oke, teman-teman, bisa melanjutkan untuk memberikan pertanyaan berikutnya, empat temannya, untuk di Termin Kedua, bisa mengirimkan nama, kemudian asal. Nah, ini dari Kak Kamim, Ponorogo. Tadi sudah ya sepertinya? Oh, belum. Oke, baik. Untuk Kak Kamim dari Ponorogo, bisa memberikan pertanyaannya, bisa membuka mode mute terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan saja. Sepertinya memang Kak Kamim lagi salat mungkin. Ini ada dari Kak Salma. Nah, ini dari Trenggalek, dari kampungnya Kak Mahsun ini. Silahkan untuk Kak Salma, bisa memberikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, contoh penggap belajar yang tepat, dengan saya untuk Kak Salma, bisa diulang terlebih dahulu pertanyaannya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, contoh penggabungan budaya yang tepat dalam kepramukaan dengan budaya Indonesia tanpa menghilangkan sifat asli dari budaya tersebut. Sudah. Ya, terima kasih Kak Salma. Kemudian, perpenanya berikutnya. ada dari Kak Mega. Nah, ini Trenggalek juga. Nah, silahkan untuk Kak Mega. Berikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuno. Mohon izin, ini saya diwistiawan dari Kuarcap Tenggalek, karena saya tadi tidak bergabung di Zoom. Jadi, memakai akun dari Zoom dari Kak Mega Pajarwati. Ini pertanyaan untuk Kak Masin Ismail. kita ketahui bersama, era saat ini adalah era di mana kita sebagai muda yang memiliki semangat visioner dan responsif sebagai faktor utama kemajuan budaya bangsa ini. Bagaimana sih, Kak, cara kita atau tangan sebagai pramuka budaya di era dan kondisi seperti ini. Dan tentunya berdampak bagi kelayak umum. Baik, terima kasih. Biasa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sepertinya dari Mas Dwi. Mas Dwi menggunakan akunnya Kak Mega ini, Kak Masun. Dapat dipahami, Kak Masun, atau diulang kembali mungkin? Oke, siap. Terima kasih, Kak Dwi. Untuk pertanyaannya berikutnya adalah dari Kota Mojokerto. Dari Kak Faisal. Silakan, Kak Faisal, untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan, Kak Faisal? Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita memperkenalkan budaya daerah maupun disantara kepada generasi milenial yang banyak tidak tahu mengenai budaya yang ada di Indonesia. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Faisal. Pernanyaan terakhir ya, ini ada dari Kak Aisyah dari Kota Madiun. Nah, untuk Kak Aisyah bisa diperkenankan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Kak Aisyah Agustina bisa memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kriteria yang bisa saya ulangi lagi? atau objek menjadi penilai objek budaya? Sekali lagi untuk Kak Kak yang dari Kota Madiun, untuk Kak Aisyah, tadi untuk bisa diulang kembali pertanyaannya seperti apa, Kak? Saya ulangi lagi, pertanyaan ke saya, apa kriteria yang bisa menjadikan suatu tempat atau suatu objek menjadi bernilai objek budaya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Untuk berikutnya adalah sesi penjelasan dari narasumber kita. Kita ke narasumber pertama dulu ya, teman-teman, di Kak Joko. Kepada Kak Joko dipersilapkan untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan dari peserta festival budaya. saya agak lepas tadi yang pas Dwi tadi, Kak Dwi tadi tanya apa ya? Tanyaannya ke Kak Masen kayaknya tadi ya? Oh ya oke. Oke baik-baik. Nanti saya bisa selesaikan dulu yang sudah. Saya dari Kak Salma ya, contoh bagaimana penggabungan yang tepat. Penggabungan budaya yang tepat dalam Pramuka. Ini menarik sebenarnya. Kalau saya lihatnya bahkan kalau boleh dibilang tidak banyak organisasi yang terinspirasi yang semula datangnya dari luar, terinspirasi oleh proses di luar, tapi yang bisa dibumikan dalam bumi Indonesia sesukses Pancasila. Pancasila Pramuka ini paling sukses. Pembumian Pramuka. Sehingga kemudian orang itu gak banyak ingat Boy Scott itu gak ingat itu. Dan konsepnya beda banget sebenarnya Boy Scott dengan Pramuka. Jadi Pramuka itu konsep Lord Badenbowel yang sudah diindonesiakan. Sangat Indonesia. Satu contoh misalkan dan filosofinya sangat kuat. Di Pramuka sendiri aja peraja muda karena Anda cari seluruh dunia gak ada itu. cara menerjemahkan Boy Scott menjadi peraja muda karana itu gak gak ada itu. Boy Scott itu ya Boy Scott maknanya sangat beda di bahasa Inggris dengan peraja muda karana. Dan menurut saya ini salah satu kejenisan kultural yang luar biasa orang Indonesia. Dan Pramuka wajib bangga karena ini karena ini satu contoh saya sering kasih contoh ini Pramuka itu contoh bagaimana kemudian konsep yang datang dari luar bisa diindonesiakan bisa dibawa menjadi sangat Indonesia. Satu contoh aja simbolnya saja tunas kelapa itu Indonesia banget itu. Karena apa? Kelapa itu ya Indonesia penghasil kelapa terbesar seluruh dunia Indonesia. Dan kemudian cara kemudian memvisualisasikan jadi kelapa itu sangat-sangat luar biasa. Terus kemudian lagi istilah peraja muda karana. Karana ini kan bahasa Sanskrit. Kalau dalam kata yang sederhana kan dipanggikan sebagai karya yang muda yang berkarya. Tetapi kalau ditulis lagi karana itu sebenarnya adalah dekat dengan Dharma. Jadi ini adalah orang muda yang berbuat dan Dharma itu berbuat tidak untuk dirinya tapi untuk maslahat orang banyak. Ini konsep yang luar biasa. Jadi sebelum orang kemudian bicara soal rahmatan yang kemudian berayat-ayat Ramuka sudah menerapkannya di dalam perbuatan. Sama seperti tadi. Ramu rakit terap. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan itu. Dalam ramu itu kan orang pasti ramu dirakit terap. Mobil itu sebelum datang itu kan pasti dia dirakit dulu. Assembling namanya. Itu ramu. Setelah kemudian dirakit jadi gak bisa langsung jalan. Karena apa? Dia harus di-spuring dulu. Kalau gak di-spuring di jalan ini antar-antar on the deal gak saling terkoordinasi. Itu proses paras. Haruslah itu balancing. Jalan di-balancing. Sama. Dan pramuka ini yang paling menerapkan itu tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menerapkan itu dalam pramuka. Pramuka itu sendiri adalah satu contoh. Pramuka itu adalah contoh bagaimana kemudian kalau pengen tahu ramu laras simbang. Pengen cari lagi. Contoh begini. Teroris itu orang hanya bisa jadi teroris kalau dia terputus dari proses ramu laras simbang. Makanya kemudian orang kalau mau jadi teroris dia harus dicabut dulu dari keluarga. Kemudian dia di-training terpisah tadi. Bahkan kalaupun dia punya kawan kawan itu pasti hanya ngumpul sesama kawan sendiri. Punya pengajian yang hanya itu saja dia gak mau gabung. Karena apa? orang gak akan bisa jadi teroris kalau dia laras dan seimbang dengan selaras dengan masyarakat. Makanya selama pegang kata-kata saya selama dia aktif dan menjiwai sepenuhnya pramuka gak bisa jadi teroris. Lohan pramukanya harus selaras dengan alam, dengan lingkungan dengan ini. Gimana mau jadi teroris? Mau bunuh? Kasian ini. Tidak sesuai dengan cinta alam dan kasih sayang manusia. Jangankan manusia alam jadi sayang. Gimana mau jadi teroris itu? Gak bisa. Makanya kalau pemerintah itu mau memberantas teroris gak cukup dan 188 galakkan itu pramuka. Galakkan itu pramuka. Karena kemudiannya diserangkan generasi muda. Kalau dia kosong dimasukin itu tadi. Sementara orang kalau di pramuka gak pernah kosong. Karena dia harus berdharma berfakti kan itu tadi? Yang muda yang berkarya. Kalaupun diartikan karya ini beda. Karya itu beda dengan kerja. Beda. Kerja itu Anda duduk masuk pagi, pulang, sore ditungguin kerja. Kalau Anda kerja Anda harus datang karena alat produksinya itu disini. Tapi kalau karya itu Anda sendiri. Gak diawasi orang di rumah ya bikin bukan bekerja berkarya. Karena apa? Gak ada yang mandori kok. Gak ada yang mandori dia lakukan sendiri berkarya. Punya tanggung jawab. Dharma lebih tinggi lagi. Tidak hanya mengejar kepuasan pribadi tapi untuk kemaslahatan. Dan peraja muda karena terjemahan terjemahan istimewa dari voice code yang luar biasa dan sangat Indonesia. Saya harus bicara ini pada teman-teman Pramukani. Pramukani luar biasa. Carilah semua terjemahan semua adaptasi dari konsep-konsep yang datang dari luar yang bisa bicara se-Indonesia Pramukani. Gak ada. Cuma Pramukani. Makanya Pramukani hidup terus. Kalangan orang Indonesia dia cocok banget. Terus kemudian nanti yang Mas Duhi karena saya lepas nanti aja kalau terus cara memperkenalkan budaya ke milenial. Memang bulenial beberapa ini ada yang terputus. Ada dua opsi. Opsi pertama kalau untuk mereka yang terputus itu ini kan ada milenial ini budaya. Kalau terputus opsi pertama adalah membawa mereka dalam budaya. Cuman ini agak berat. Membawa mereka dalam budaya itu kalau sukses hasilnya bagus tapi proses ini berat. Ibaratnya anak wis gak gelmuleh mau dipaksa pulang susah. Tapi kalau susah bisa pakai cara kedua membawa budaya kepada mereka. Mereka mungkin sulit untuk dibuat mencintai wayang. Tapi kalau wayang ditampilkan dalam bentuk anime, game, di dalam bentuk yang dekat dengan permainan mereka nyampe juga akhirnya Pak. Ini jalan yang landai bukan jalan yang nanjak. Kalau membawa mereka ke budaya itu nanjak berat. Marek wis gak seneng toprak dipaksa tapi kan pikirannya gak yang konon. Saya kemarin yang tertarik ketika ada beberapa orang yang pintar anime itu menghadirkan pahlawan-pahlawan nasional itu dalam karakter anime. Jadi memang dalam beberapa hal kan wajahnya menjadi kayak imut-imut. Pangreni jadi imut. Terus kemudian Cud Nyak Din itu juga jadi kayak tapi itu cara yang membuat gampang dicerna oleh mereka. Jadi buat ini tadi siapa yang tanya tadi? Yang ketiga tadi ya. Cara memperkenalkan budaya ke milenial kalau Anda bisa membawa mereka ke budaya itu bagus. Itu cara yang cepat. Tapi kalau gak bisa tempoh cara berikutnya dulu. Bawa budaya ke mereka. Mereka senangnya apa? Hadirkan itu. Sedapat mungkin masukkan nilai-nilai budaya ke sana. Mereka suka kartun ya gak apa-apa di dalam kartun itu dimasukkan nilai-nilai budaya. Terus kemudian nah ini bagaimana satu tempat bisa bernilai budaya? Ini ini agak teknis orang yang bergerak di bidang jagar budaya dan kemudian ini tapi biasanya begini dia harus punya nilai sejarah tentu. Terus dia kemudian di dalamnya mengandung nilai-nilai yang kemudian menjadi tata nilai bersama. Kalau dia tidak menjadi tata nilai bersama buat apa? Ada satu tempat bekas klub malam apa harus dibuat jagar budaya? Ya kan gak juga kan orang itu disitu apa yang mau dilestarikan disana? Jadi satu contoh dia tuh harus kemudian oh ini punya sejarah pak dulu ini pejabat tuh kenal istrinya disini oh iya tapi itu sejarah buat apa? Bukan buat kemaslakatan kita bersama yang kemudian sesuai dengan nilai-nilai dasar kan? Ya itu tadi sejarah ada kesesuaian dengan nilai syukur-syukur kalau kemudian juga cukur menjaga keselarasan dari tata nilai sosial itu dulu ya Kak Mahsun semoga baik terima kasih Kak Joko untuk atas jawaban yang luar biasa tentunya oke teman-teman langsung dilanjut dengan arah sumber kedua kita yakni dari Kak Mahsun Ismail kepada Kak Mahsun Ismail disilahkan sekali lagi sama dengan yang awal tadi saya ini urusan saya tak menggaris bawahi saja jawabannya Pak Joko kalau yang bicara itu orang pramuka terus kemudian ngelem pramuka itu kan biasa tapi kalau kebetulan Pak Joko sedang tidak berpakaian pramuka dan beliau bukan pengurus pramuka tapi kemudian mengatakan bahwa pramuka itu begini-gini oh itu menjadi menurut saya pengakuan yang saya yakin tidak dibuat benar itu benar kalau yang ngomong itu saya nanti langsung ngomong Masun tapi saya ingin adik-adik saya ingin menggaris bawahi jadi kalau ingin tahu contoh bagaimana pertemuan budaya yang bagus kemudian tidak menghilangkan jati diri budaya yang satu dengan yang lainnya ya kayak-kayak tadi dengan Pak Joko tadi Baden Powell itu dulu ilmunya waktu awal-awal diluncurkan di Inggris sana itu tentu tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia harus ada harus ada penyesuaian-penyesuaian dan kita bersyukur karena tokoh-tokoh kita tempoh dulu itu sangat pandai sangat pandai mencoba manjing ajar-ajar itu memasukkan ajaran yang sedemikian rupa yang seakan-akan yang sepertinya itu keras kemudian menjadi lentur itu sangat pintar ya mungkin kalau kita kalau kita mau melihat sejarah-jarah masa lalu mungkin para wali para wali dulu bagaimana mencoba memasukkan ajaran-ajaran yang di luar Indonesia masuk ke Indonesia dengan bagus sudah ada contoh banyak tetapi saya ingin menyebut yang pramuka dari zaman yang Pak Joko tadi begitu sangat indahnya sampai-sampai orang sekarang mungkin kadang-kadang ada banyak yang tidak tahu kalau pramuka itu sebenarnya bukan dari Indonesia aslinya tahunya ya karena pramuka ya pramuka itu Indonesia tahunya begitu saking pintarnya nah oleh karena itu adik-adik kalau Anda ingin mencontoh ini saya masuk kemudian masuk pertanyaan yang berikutnya kalau bagaimana kepemimpinan yang visioner dan responsif itu ya ya kamu lihat saja kepemimpinannya orang-orang pramuka itu visioner orang yang memcetuskan ide kepramukaan kita coba kalau tahun 61 coba Kepres 238 itu yang tidak segera tidak segera mencoba menyatukan seluruh kepanduan di Indonesia saja yang menjadi pramuka mungkin beda suasananya Anda bisa melihat Kepres 238 kemudian memutuskan semua organisasi harus bergabung menjadi pramuka itu saya kira sangat visioner dan responsif kalau enggak mungkin kita sudah tercerai berai kemudian yang kedua sekarang muncul undang-undang nomor 12 tahun 2010 pramuka kemudian tidak lagi mencantumkan satu-satunya tidak ada kemudian muncul satuan komunitas saya melihat ini juga responsif terhadap keadaan visioner juga dengan itu kemudian pramuka bisa masuk ke sana kemari dan memberi peluang bagi teman-teman yang ingin berkreasi di sisi-sisi yang lainnya kalau saya kalau saya boleh menggerisbawahi karena saya orang pramuka saya katakan kalau sampai yang ingin bagaimana menjadi pemimpin yang vision dan responsif itu pramukamu yang tenangan saya itu saja pramukamu kamu akan diajari di situ bagaimana kita punya visi yang jelas tetapi tetap respon tetap bahasanya Pak Joko tadi tetap selaras dengan kiri kanan tetap juga kemudian imbang dan kita bisa diajari bagaimana meramu situasi yang kadang-kadang silang sengkarut maka apa yang kemudian dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan kita jangan hanya diikuti luarnya gunanya kita belajar-belajarkan disini jangan hanya diikuti luarnya ikuti juga substansi yang ada di nilai-nilai itu kamu kalau kemah ya jangan hanya ikut kemah yang ngampluk rangsel mendirikan tenda selesai-selesai enggak tidak cepat seperti itu tadi Pak Joko sudah menyinggung kalau kamu penjelajahan ya jangan hanya sekedar menemukan titik-titik yang harus kamu cari jangan hanya sekedar menemukan titik ujungnya tapi jurninya itu harus dinikmati salah besar kalau kamu penjelajahan yang penting sampai eventnya paling cepat kemudian marem menemukan sandinya yang selesai marem oh itu selalu tentu salah besar justru perjalanannya itu yang harus betul-betul kamu nikmati ini belajar budaya dengan cara berpramuka banyak loh orang yang menikmati kegiatan kepramukaan selesai-selesai enggak dapat apa-apa capek selesai karena memang dia menikmati yang tadi yang seneng-senengnya saja yang di luar-luar tapi unggul misalnya saya sekarang seringkali melihat mohon maaf ini adik-adik 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 dan ini menurut saya bagian dari valuasi kita sekaligus ini menjawab yang tadi banyak teman-teman yang mengapresiasi kesenian teman lain atau kalau mau saya boleh angkat tinggi mengapresiasi budaya itu ya sebatas kalau dia tampil menampilkan budaya menampilkan sebuah kesenian tari misalnya begitu dia tampil temannya tampil sudah ditinggal Anda lihat kan itu di abu-ubun kita itu jadi begitu kita tampil selesaikan kita tampil ya sudah kita ditinggal ini artinya apa ini kita belum selaras kita belum seimbang dalam mencoba meramu antara keinginan kita dengan kemampuan kita untuk menghormati penampilan orang lain keseimbangan itu kan disitu keseimbangan kita memberi keseimbangan kita menerima harus kita lakukan selaras dan itu mohon maaf harus secara terus-menerus harus secara terus-menerus harus secara terus-menerus terus tidak bisa sepenggal-sepenggal kembali kalau tanda albanyakan visional dan responsif anda harus mencoba melihat jauh ke depan tapi juga harus tetap merespon terhadap situasi yang ada di sekiling anda sekarang lakukan dengan penuh dengan sepenuh hati kemudian imbangi dengan kreasi-kreasi yang anda punya tapi yakinlah banyak tadi yang dilakukan di pramuka ini benar ini ingin saya kasih yang dilakukan di pramuka ini benar kita saja kadang-kadang mencoba mengapresiasinya sebatas kemampuan pikir kita dan itu perlu kita diskusikan apakah ini benar atau tidak benar itu kemampuan apresiasi tapi konsep yang ada dikirakan pramuka itu insyaallah kalau kita mau ngomong soal budaya kalau kita mau ngomong soal budaya ya di pramuka itu tempat kalau kembali ke fokus ini tadi kalau anda ingin melestarikan budaya tekuni pramukamu secara serius lakukan apa yang sudah disiapkan oleh kakak-kakakmu yang sudah disiapkan oleh para pemimpin-pemimpin kita di gerakan pramuka dengan itu insyaallah budaya kita tetap dijaga rumah besar kita itu tidak akan hilang dan kita tidak akan tersesat di tengah jalan kadang-kadang ada orang yang cerita kan ada orang kuncinya hilang dicari itu di ada di pinggir jalan itu ada lampu terang di bawah dia nyari kunci di situ kamu nama situ saya nyari kunci di sini kenapa kalau di sini yang terang di sini kuncimu hilang di mana? hilangnya di rumah ini tidak ketemu karena dia nyari di tempat yang dianggap dia terang terangnya itu di jalan bahwa kuncinya itu ada di rumah sama kalau kita ingin mencari budaya yang benar budaya yang baik insyaallah di pramuka di gerakan pramuka tempatnya dan itu yang harus kita lakukan saya kira itu tambahan saya terima kasih terima kasih kak Mas Yun Ismail kami sampaikan teman-teman demikian sesi tanya jawab yang telah berlangsung nah ini kira-kira ini kak sedikit mohon untuk closing statement lah kak kira-kira apa makna pentingnya peran pemuda dalam menjaga kelestarian budaya dalam perkembangan zaman dimulai dari kak Joko terlebih dahulu kira-kira atau bolehlah kak memberikan closing statement tentang peran kita sebagai pemuda terhadap budaya terima kasih kak Joko pramuka itu adalah organisasi yang sangat penting perannya dan merupakan organisasi yang mengemban panggilan sejarah untuk terlibat di dalam upaya revitalisasi budaya bukan saja karena pramuka sendiri adalah salah satu contoh bagaimana kemudian orang yang secara kreatif membumikan konsep yang tadinya itu dikembangkan Lord Baden Powell tapi juga pramuka dengan keselarasannya itu merupakan fondasi penting dengan tradisi yang kuat dalam kaitan dengan keselarasan keseimbangan dan yang lain tadi menjadi fondasi penting saya tidak tahu apakah sekarang ini masih berkembang tapi saya bayangkan kalau misalkan pramuka ini tiap-tiap unit yang ada mengembangkan saka budaya satuan kerja budaya yang kemudian secara intensif setiap pertemu itu kemudian mereka bisa difestivalkan begitu itu akan menjadi satu sumbangan yang besar jadi supaya tiap-tiap unit itu punya program kerja mengembangkan satuan kerja budaya jadi ini bisa menjadi satu PR jadi karena organisasinya ini kan punya jaringannya kan sampai kemana-mana itu saya kira enggak 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 ada organisasi pemuda yang punya jaringan semasih pramuka jadi kalau dia kemudian punya satu rencana untuk mengembangkan satu satuan kerja budaya yang dihidupkan terus kemudian dikelola melalui satu festival yang tiap tahun mungkin bertemu di ramekan seperti ini ya dengan ini itu akan menjadi satu sumbangsi besar saya tahu mungkin sudah dilakukan tapi mungkin kalau kemudian bisa digaungkan lebih keluar lagi itu tidak hanya menguntungkan masyarakat Indonesia tapi juga bagi buat pramukanya sendiri akan banyak orang menjadi akan lebih tertarik untuk masuk ke sana mumpung organisasi lain ini kemudian lagi di belum banyak kemudian kesadarannya ke sana pramuka bisa jadi pelopor sementara itu saya tidak pernah berhenti berharap dari pramuka karena saya sudah merasakan sendiri betapa pramuka ini bermanfaat Pak bisa kemudian beri wadah memberi rumah bagi warga-warga di masyarakat di desa saya waktu itu terima kasih kalau ada kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dari Kak Joko kami infokan juga bahwa pramuka kita sudah sebenarnya sudah terintegrasi Kak dengan kebudayaan kami ada namanya Sakawidya budaya bakti Nah itu setiap tahunnya akan ya masih jalan sampai sekarang dan ini harusnya kita ada kemah kebudayaan tingkat nasional tapi karena memang kondisinya seperti ini sehingga kami perlu lakukan dalam kondisi yang berbeda Oke baik berikutnya ini terakhir dari Kak Mahsun Ismail kira-kira apa sih peran kita sebagai generasi muda itu terhadap nilai-nilai budaya terima kasih kepada Kak Mahsun disilahkan terima kasih Kakak-kakak sekalian adik-adik yang sangat saya banggakan pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang saya kira ini ungkapan semua orang meyakini dan sangat suka dengan itu pemuda sekarang adalah pemimpin di hari esok selagi masih menjadi pemuda maka kenali dalami budayamu masing-masing sebanyak-banyaknya kebudayaan yang ada di tempatmu di sekelilingmu di negaramu bahkan dimana-mana kenali sebanyak-banyak karena kamu dengan mengenal banyak budaya itu menjadi bekal yang sangat kuat bagi kepemimpinanmu di masa yang akan datang kebinikaan yang ada di negara kita jadikan itu menjadi ramuan manis untuk kebersamaan kita di masa yang akan datang pramuka akan senantiasa terus berusaha bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di budaya kita yang sudah dipatrikan dalam nilai-nilai kepramukaan bisa senantiasa dijiwai oleh anggotanya maka kita anggota gerakan pramuka Mari bersama-sama menekuni dunia ini dunia kepramukaan kita melestarikan nilai-nilai budaya kita dengan cara seperti itu kerjasama kita kebersamaan kita seriusan kita secara terus-menerus kita akan bersama-sama menjaga nilai budaya bangsa kita demikian terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan kepada para narasumber kita yang luar biasa teman-teman demikian berakhirnya kegiatan kita di kegiatan daring festival budaya pramuka Jawa Timur tahun 2020 terima kasih dan permohonan maaf dari kami yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan teknis yang sudah kami lakukan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sekian dari kami kegiatan festival daring mohon maaf kegiatan daring festival budaya pramuka Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati